selamat menikmati karena itu diajarkan langsung oleh dokter spesialis anak, dokter Lucia Amelia. Halo! Dok, ini ajarin saya dok supaya di rumah bisa gantian sama istri saya kan, bikin empasi. Nah tapi sebelum itu mungkin pemirsa harus tahu dulu nih, apa sih artinya empasi sebenarnya? Jadi, empasi itu adalah makanan pendamping asi. Ketika bayi usia 6 bulan, bayi tidak cukup hanya mendapatkan asi atau susu formula. Jadi, kita harus menyertakan empasi atau makanan pendamping asi agar kebutuhan nutrisinya terpenuhi. Nah, salah satunya dengan seperti ini. Kita harus memberikan keasi yang memiliki nutrisi yang sangat baik dan jangan sampai salah pengelolahannya, dokter Vito. Nah, ini kan semua sudah pernah dikasih tahu ya dari episode sebelumnya nih, dari hidup sehat. Kalau anak-anak itu bukan orang dewasa kecil. Betul banget. Berarti makannya tuh harus bergisi, tapi mungkin agak berbeda sama orang dewasa. Nah, sekarang kita punya apa nih dok di sini dok? Yes, jadi... Nih, kita ada apa nih ada? Kita mau bikin ceritanya MPAC untuk anak usia bayi usia 9 bulan. Oke. Gimana teksturnya sudah mulai agak kasar, ya. Jadi, tidak cair, liquid seperti itu. Jadi, sudah ada teksturnya. Dan kita harus menambahkan protein hewani di setiap menu pemberian MPAC. Oh. Harus spesifik protein hewani atau protein nabati pun boleh? Boleh protein hewani dan nabati, tetapi diusahakan dalam satu hari itu dua kali pemberian makan harus ada protein hewani. Nah, kebetulan yang paling mudah ditemukan itu adalah hati ayam. Oh, iya. Jadi, hati ayam ini sering banget digunakan oleh para bunda untuk membuat MPAC untuk anak-anaknya. Karena gampang, harganya juga tidak terlalu mahal dan kandungannya juga bagus. Ini proteinnya tinggi dong, berarti ya? Proteinnya tinggi dan mengandung zat besi yang lebih tinggi dibandingkan daging. Iya. Kalau gitu, sekarang kita sudah punya protein. Ini sudah cukup lembut belum? Sudah. Ini jadi kita bikin bubur tim ya. Jadi, di bawah teksturnya nasi tim. Jadi, dia lebih halus tetapi lebih kasar dibandingkan bubur biasa. Nah, coba kita angkat sedikit ya biar bisa lihat memiliki kira-kira segini nih teksturnya. Kurang lebih demikian. Jadi, lebih lembut dari nasi. Lebih lembut dari nasi tetapi lebih bertekstur dibandingkan bubur biasa. Baik. Ini masih kelihatan bulir-bulirnya. Kalau Anda lihat ya, bulir-bulirnya masih kelihatan tapi memang sudah lebih cair ya. Tapi bulirnya masih ada. Ada bentuknya sedikit ya. Masih kelihatan. Oke, baik. Sekarang kita sudah punya bubur, nasi, kita sudah punya tadi hati, hati ayam, kemudian jangan lupa tambahkan sayuran serat. Tapi ingat, tidak perlu terlalu heboh, tidak perlu terlalu lebay memberikan sayuran. Karena sebenarnya kita hanya memberikan pengenalan. Kadang-kadang, orang tua itu pinginnya 4 sehat, 5 sempurna, sayurnya harus banyak. Kemudian, melupakan protein hewaninya, protein abatinya, melupakan lemaknya. Padahal sayuran ini, kalau terlalu banyak, akan mengenyangkan. Jadi, porsi untuk protein hewaninya berkurang. Atau kadang-kadang bisa membuat bayi jadi konstipasi atau sembelir. Jadi, kita cukup pengenalan. Yang penting adalah, ada protein hewani, ada protein nabati. Kebetulan, kita pakai hati ayam saja, cukup. Bisa ditambahkan dengan tahu. Cuma, yang perlu diingat, dok, kalau kita membuat bubur, jangan takut memberikan garam. Oh iya, katanya kalau kasih garam kan, kalau orang dewasa nih, takutnya hipertensi. Ini harus mereka pahami bahwa memang benar, namanya anak kecil itu, bukan orang dewasa kecil. Jadi, beda banget. Tadi aja, komposisinya aja, ada sayuran juga, ada batasnya juga ya. Bukan harus sayuran semua. Jadi, ketika kita membuat MPASI, membuat bubur, sama seperti kita membuat makanan untuk dewasa. Kalau nggak ada rasanya, pasti bayi atau anak nggak akan mau makan. Jadi, jangan salahkan mereka tidak mau makan, karena rasanya memang tidak enak. Jadi, kita harus tambahkan bumbu-bumbu di sini, sengaja saya pilih, ada bawang putih di sini. Jadi, untuk memberikan rasa, kemudian kita kasih garam. Ya, jadi, terus ada sayuran untuk pewarnanya. Ini ada seledri juga ya, dokter ya? Ya, ini bikin rasanya jadi lebih enak. Dan satu lagi, dokter Vito, hati ayam itu kan amis ya, apalagi kalau misalnya anak-anak itu kalau makan kan belepotan. Nah, kita boleh menambahkan jeruk nipis ketika kita merebus hati ayam supaya menghilangkan amis dan jeruk itu kan mengandung vitamin C. Nah, vitamin C itu dibutuhkan untuk penyerapan zat besi yang bagus dong. Oh, gitu ya. Jadi, selain menghilangkan amis juga membantu untuk penyerapan zat besi yang bagus. Wow, ini ternyata kuncinya ya. Ini rahasianya nih, jeruk ini ya, ternyata ya. Memang kadang-kadang baunya itu juga mungkin kan mempengaruhi orang rasa makan ya. Karena nafsu makan pun dipengaruhi oleh respon syaraf penghidu ya. Iya, betul banget. Nah, jadi karena itu ini bisa membantu untuk meningkatkan rasa nafsu makan itu tadi ya. Oke, baik. Betul. Wah, ini rahasianya nih, ternyata-ternyata. Jadi, kita, ini buburnya udah hampir matang. Kemudian kita tambahkan berarti ayam di sini. Sebenarnya cukup setengah potong aja. Itu dia mengandung 3,6 mg, dokter Vito. Jadi, dia kandungan zat besinya bagus. Kemudian dicampur dong. Oh, ini kalau kemarin sempat ada perdebatan ya di media massa bahwa harusnya bubur itu diaduk apa enggak? Ini diaduk. Saya tim tidak diaduk. Oh, tidak diaduk. Tapi kalau ini harus diaduk. Kalau aneh. Oke, diaduk. Baik. Ini diaduk. Dan memang, kita memang urutannya berarti daging tadi ini atau mungkin protein ataupun tadi hati ini memang sudah direbus dulu kah sebelumnya terpisah? Jadi, ada kadang-kadang yang berbarengan. Tapi lebih baik direbus dulu dengan dikucurkan jeruk nipis supaya tidak amis. Karena takutnya nanti dia akan rusak di sini kalau berbarengan dengan beras karena kan ini agak lama untuk perebusannya. Tapi sebelumnya sebenarnya sudah direbus dulu ya? Ya, ini sudah direbus dulu. Dengan jeruk nipis, pemirsa. Ingat ya. Jadi, nipis. Ya, oke. Terus, kita tambahkan brokoli. Cuma memang secukupnya. Ini saya motongnya kurang kecil. Jadi, ini untuk memberikan warna. Karena anak-anak itu warna itu juga mempengaruhi nafsu makan. Selain ini juga sangat berguna brokoli ini. Oh, baik. Jadi, selain karena warnanya yang hijau cerah itu juga ada manfaat tentu saja ya. Dan memang sebaiknya untuk anak-anak itu tadi kan nggak boleh terlalu banyak. Nah, sebenarnya apa sih yang diinginkan dari brokoli ini? Jadi, brokoli ini sangat bagus. Dia mengandung vitamin C yang tinggi. Nah, kembali lagi vitamin C itu kan juga membantu penyerapan zat besi. Kemudian, brokoli juga mengandung zat besi ya. Walaupun zat besi yang terkandung dalam sayuran itu tidak setinggi yang terdapat dalam protein hewani. Tetapi, ini juga mengandung zat besi. Nah, kalau wortel juga mengandung vitamin A. Jadi, selain ada zat besi, protein, kita tambahkan vitamin-vitamin yang lain dalam bubur ini. Dan kalau dilihat, karena adanya wortel dan juga brokoli, ini jadi warna-warni ya. Ada orange, lalu ada warna hijau yang segar dari brokoli. Jangan lupa bumbu-bumbunya. Nah, ini kan belum ditambahin. Bawang putih ini sebaiknya memang langsung dipotong mentah begitu saja, langsung dimasukkan. Sebenarnya bisa. Ini sebenarnya tergantung kreasi orang tuanya. Apakah ingin awal ditumis, menggunakan minyak, zaitun, itu tidak ada masalah. Jadi, sebenarnya kita boleh apa saja kita berikan asal kita tidak memberikan gula pada anak di bawah usia 2 tahun, tidak memberikan madu pada anak di bawah usia 1 tahun, kita tetap memberikan garam secukupnya. Kemudian, untuk minyak-minyak tidak ada masalah. Karena kita tetap membutuhkan lemak. Bisa dari minyak zaitun, bisa dari margarin, itu juga bisa buat tumis. Jadi, bunda bisa berkreasi sebebas mungkin agar anaknya bisa nafsu makan. bagaimana dengan minyak wijen? Misalnya, kadang-kadang kan di rumah mungkin tidak semua orang punya olive oil ya? Boleh, tidak ada masalah. Cuma memang yang paling bagus kandungan lemaknya ada di minyak zaitun itu atau olive oil. Wah, sudah wangi juga nih. Aku harus siap-siap nih soalnya kalau biasanya anak sudah mulai tidak mau makan, bapaknya yang makan. Nah, ini kadang-kadang tadi kita sudah lihat ya bahwa di sini selain sayuran ada seledri ya? Ini harus banget enggak sih? Udah, ini sebenarnya untuk terasa aja. Jadi, rasanya lebih segar. Jadi, sebisa mungkin kita melakukan kreasi kepada MPAC kita untuk bayi kita. Kalau bisa sih sesuai dengan selera kita juga enggak masalah. Bahkan, bisa kita tambahkan santan, dokter. Oh, santan. Itu katanya orang bilang jangan itu nanti. Oh, bisa. Santan itu mengandung lemak dan dia bagus. Di situ juga ada garamnya. Jadi, kalau kita masukin santan, kadang-kadang kita enggak perlu tambahan garam. Itu juga udah rasanya asing. Itu bagus banget. Jadi, enggak ada masalah. Yang penting rasanya enak. Intinya sebenarnya rasanya enak gitu. Karena yang selalu dikeluhkan oleh para orang tua ketika mereka memberikan MPAC. Kok anak saya lebih suka makanan-makanan instan ya? Karena memang rasanya lebih enak dan lebih gurih. Oke, jadi tadi ingat ya, semua ayah dan bunda sekalian juga tadi bahwa garam boleh diberikan, santan pun boleh, yang enggak boleh malah gula dan madu ya gula anak usia di bawah 2 tahun. Wow, ini kalau saya sih memang dengan melihat campuran ini aku rasa sih harusnya enak nih. Nah, tapi misalnya anak kan cepat banget bosan ya. Apa sih alternatif lain selain api? Oke, protein hewan itu kan banyak banget. Jadi, kita bisa tambahkan ayam, daging ayam, kemudian ikan. Intinya sih harus variasi ya, karena anak itu bisa 10-15 kali penolakan kepada menu yang sama. Jadi, intinya pantang mundur kalau bisa memberikan variasi menu. Jadi, kita bisa ganti, di mix setiap hari. Bahkan, kadang-kadang ketika makan siang dan makan malam, mereka enggak mau makan yang sama. Gitu. Wah, kalau gitu sih, habis ini harus beli bahan protein yang lain tadi seperti saran dokter Lucy, baru saran Anda juga pasti mau kan. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu ya. Terima kasih dokter Lucy sudah memberikan ini banyak tips mengenai membuat empasi untuk anak, terutama pada saat ini untuk anak umur 9 bulan ya. Kita akan kembali lagi dalam episode selanjutnya di Hipset Plus. Saya Dr. Foto Damai dan juga Dr. Lucy spesialis anak untuk hidup sehat plus.